Intro Materi berikutnya tidak kalah menarik tentunya ini ya Kita tetap bersantai saja, tetapi kita fokus Jadi Dr. Ernawati akan menyampaikan tentang Andalan baru menghadapi penaran pospartum Ini andalan baru, ini mantap ini ya Jadi sesuatu yang perlu kita pertanyakan ini Bener-bener baru enggak ini gira-gira ini? Karena HPP ini seringkali kita dapatkan Dr. Erna, silakan untuk Anda waktunya Terima kasih Prof. Bendy Assalamualaikum Wr. Wb Yang terhormat Prof. Bendy, Dr. Franz Mungkin Dr. Brahmana, Dr. Charles Dan semua peserta webinar yang saya hormati Pagi ini saya akan presentasi Mungkin sebagian besar sudah tahu Mungkin saya sendiri juga baru mempelajari lagi Pernah mendengar dulu, kemudian karena kita tidak pernah menggunakannya Jadi tidak kenal Maka mungkin pagi ini kita akan sama-sama berdiskusi, belajar tentang jenis uterotonik yang saat ini Baik, ini judulnya andalan baru menghadapi perdaraan pasca salin Ini andalan baru, ini mari kita telah Apakah betul-betul bisa diandalkan untuk menghadapi perdaraan pasca salin Jadi perdaraan pasca salin itu Kalau kita ingatkan definisinya ada definisi konvensional Yang selama ini kita tahu bahwa Perdaraan pasca salin itu perdaraan 500 mili pada persalinan per vaginam Atau seribu mili pada persalinan SC dalam 24 jam pasca salinan Nah namun kadang-kadang definisi ini tidak bisa diterapkan Pada orang yang misalnya dengan hemodinamik yang sebelum persalinan itu Sudah kurang baik sehingga perdaraan mungkin Tidak sampai seribu pada SC orangnya sudah mengalami gangguan hemodinamik Atau ada orang yang berdarah lebih dari 500 tapi dia oke-oke saja Akhirnya definisi konvensional ini kemudian berubah menjadi definisi modern saat ini Bahwa adanya perdaraan yang melebihi dari perkiraan Dan sudah menyebabkan gangguan tanda atau gejala hipovolemi Itu masuk katedori perdaraan pasca salin Dan kasusnya cukup banyak Kira-kira 5% dari kasus seluruh persalinan di dunia ini Beresiko atau mengalami perdaraan pasca salin Dan kira-kira menjadi penyebab kematian yang paling banyak Terutama di negara berkembang Nah ini apa namanya Tanda-tanda adanya gangguan ini Kalau seseorang sudah menunjukkan adanya gangguan ini Pada saat pasca persalinan sebetulnya dia Kalau klasifikasi modern dia masuk kategori Mengalami perdaraan pasca salin Nah untuk mencegah itu karena kasus yang begitu banyak Dan leading cause dari kematian ibu Maka WHO mengeluarkan strategi bahwa Meningkatkan akses pada intervensi yang aman dan efektif Untuk mencegah perdaraan pasca salin ini menjadi sangat penting Nah kita ingat bahwa bagaimana terjadinya mekanisme Fisiologis untuk mengatasi perdaraan pasca salin Sebetulnya terdiri atas kombinasi dari dua mekanisme Yaitu kontraksi miometrium Itu dia akan menjempit pembuluh darah yang terlepas Karena perlekatan placenta yang terlepas Pembuluh darah yang terbuka itu akan Menutup dengan adanya kontraksi miometrium Sehingga kontraksi miometrium yang baik Itu adalah kunci untuk mencegah HPP Kemudian hemostasis lokal desidua Hemostasis lokal desidua adalah fungsi dari faktor pembekuan darah Karena kalau misalkan ada faktor pembekuan darahnya baik Maka dia akan bisa membeku Sehingga dua kombinasi ini sangat penting untuk mencegah HPP Nah pencegahan HPP selama ini kita tahu adalah Manajemen aktif kalatiga yang dilakukan Ini menurunkan insiden HPP karena atoni uteri Sudah banyak evidence base yang menyatakan Bahwa dengan manajemen aktif kalatiga Maka ini akan mencegah terjadinya Atonia uteri Yaitu pemberian uterotonik profilaktif Kemudian traksi terkontrol pada tali pusat dan masa seuterus Nah namun dari ketiga ini rupanya yang paling penting Komponen yang terpenting adalah uterotonik ini Traksi terkontrol masa seuterus itu dari Beberapa evidence base-nya tidak terbukti Secara kuat namun uterotonik ini yang paling kuat Pada manajemen aktif kalatiga ini Nah kapan pemberian waktu uterotonik? Waktu pemberian uterotonik pasca lahirnya bahu depan Atau pasca lahirnya bayi Atau pada pasca eksplusi palacenta Jangan sampai memberikan uterotonik sebelum bahu depan lahir Karena memicu terjadinya distosia bahu Nah pada pasien-pasien mungkin dengan risk yang tinggi Kita sudah mulai memberikan setelah bahu depan lahir Atau justru aman setelah bayinya lahir Nah bagaimana pemilihan uterotonik? Ini adalah rekomendasi WHO tahun 2018 Bahwa untuk mencegah HPP secara efektif Sebetulnya hanya diperlukan salah satu uterotonik di bawah ini Bisa golongan oksitosin, karbetosin, misoprostol Kombinasi ergometrin atau kombinasi fixed dose oksitosin ergometrin Bagaimana mekanisme kerja dari uterotonik ini sebenarnya? Bahwa tadi dikatakan yang paling penting adalah kontraksi uterus Maka pemberian uterotonik ini Maka kalau kita berikan uterotonik ini Kalau kita berikan golongan oksitosin Dia akan terikat pada reseptor oksitosin di permukaan sel miometrium Prostaglandin akan terikat pada reseptor prostaglandin di permukaan miometrium Metrogen akan berikatan pada reseptor adrenergic di permukaan miometrium Nah terikatnya uterotonik pada reseptornya ini Ini akan mengaktifkan fosfolifase C Fosfolifase C ini akan mengakibatkan merangsang inositol triphosphat Untuk merangsang pelepasan kalsium dari dalam sel Yaitu dari sel endoplasmic reticulum Kalsium akan dilepaskan dan juga dia akan membuka channel gate Yang akan melepaskan kalsium Membuat kalsium yang dari ekstraseluler masuk ke dalam intraseluler Oleh karena itu penting sekali makanya kadar kalsium pada wanita hamil Karena kalau kadar kalsium rendah mungkin uterotonik yang diberikan Juga tidak akan berespon secara efektif Nah kalsium yang dilepaskan ini akan berikatan dan membentuk kalsium kalmodulin kompleks Dimana kalsium kalmodulin kompleks ini akan mengaktifkan aktin myosin light chain kinase Dan dia akan menyebabkan terjadinya kontraksi Nah inilah titik tangkap kerja dari obat-obatan ini Oksitosin, ergometrin, prostraglandin ini semua kita sudah familiar Karena kita menggunakan ini setiap hari untuk pasien-pasien kita Nah ada satu obat yaitu karbetosin Karbetosin itu sebetulnya adalah turunan dari oksitosin Tapi dia mempunyai aktivitas yang lebih lama Kita lihat Apa itu karbetosin? Jadi karbetosin itu sebetulnya turunan dari oksitosin Dimana dia terdapat penggantian atau substitusi dari rantai C-nya ini Sehingga mengakibatkan perubahan struktur Perubahan struktur ini akan mengakibatkan efek farmakologis karbetosin Yang lebih baik yaitu dia akan mengurangi degradasi enzim Sehingga memperpanjang paruh waktu Nah kita lihat disini bahwa tadi Oksitosin dan karbetosin ini akan berikatan pada reseptor yang sama Jadi karbetosin ini juga akan terikat pada reseptor oksitosin Kemudian dia akan masuk Dia akan mengaktifkan tadi inositol diposfat Kemudian dia akan melepaskan intracellular kalsium Maupun memasukkan kalsium dari luar Sehingga menyebabkan kontraksi Nah namun apa bedanya dengan oksitosin yang selama ini kita pakai? Jadi selama ini kita menggunakan oksitosin Oksitosin itu kalau kita pakai bisa melalui intravena Atau bisa melalui intramuskuler Nah kalau kita pakai intravena Maka dia action-nya adalah segera Setelah kita berikan dia akan segera berespon Namun duration of action-nya juga sangat pendek Sehingga waktu paruhnya hanya 3-5 menit Setelah oksitosin kita berikan Kalau misalkan tidak kita maintenance Maka dia akan hilang pengaruhnya Namun pada karbetosi ini Kalau kita lihat dengan perubahan struktur tadi Maka onset of action-nya memang dia sedikit lebih panjang 1,2 menit Tapi dia mempunyai duration of action-nya yang lebih panjang Jadi dia 60 menit Jadi lebih lama dan waktu paruhnya 33 menit Jadi dia 10 kali lipat dari oksitosin Waktu paruhnya Sehingga karbetosin ini mempunyai durasi kerja yang lebih lama Nah kalau kita menggunakan oksitosin Salah satu efek samping yaitu terjadinya Terangsangnya vasopresin Dimana kalau vasopresin ini terangsang Maka dia akan mengaktifkan jalur dari ini Jalur dari ATP-CAMP Kemudian dia akan menyebabkan retensi cairan Sehingga pada pasien-pasien yang diberikan oksitosin Salah satu efek sampingnya adalah retensi cairan Atau terjadinya antidiuretik Nah ini memang jarang terjadi Tapi pernah dilaporkan pada pasien yang diberikan oksitosin Dalam jangka waktu lama Dia akan menyebabkan efek antidiuretiknya ini Dan dia akan menyebabkan intoksikasi cairan Dan menyebabkan retensi natrium Nah oksitosin ini karena kenapa dia memiliki struktur mirip vasopresin Sehingga dia akan bisa berikatan dengan vasopresin P2 reseptor Sehingga dia akan memiliki efek antidiuretik Nah bedanya pada karbetosin Karbetosin itu dengan struktur yang berubah tadi Dia tidak berikatan dengan reseptor vasopresin ini Sehingga dia resiko untuk terjadinya hiponatremia Atau resiko terjadinya retensi cairan itu Lebih rendah pada penggunaan karbetosin ini Nah bagaimana rekomendasi WHO Tentang penggunaan obat-obatan ini Nah tadi kita sudah melihat bahwa Uterotonik rekomendasi WHO Dalam mencegah HPP ini Sesuai dengan urutan ini adalah 5 ini Oksitosin itu adalah menempati urutan yang pertama Kemudian yang kedua adalah karbetosin Yang ketiga adalah misoprostol Yang keempat adalah ergometrin Atau metilergometrin Yang kelima adalah kombinasi fixed dose Oksitosin dan ergometrin atau sintometrin Kita tidak tersedia ya kombinasi fixed dose ini Biasanya selama ini kita melakukan kombinasi Diberikan oksitosin Habis itu kalau misalkan SC Setelah oksitosin IV Kita akan memberikan maintenance Dengan diberikan didrip oksitosin Ini untuk memperpanjang half life Itu yang kita lakukan Untuk mendapatkan efek kontraksi yang baik Atau kita kombinasi biasanya dengan oksitosin Dan misoprostol Diberikan misoprostol Bisa 200-600 mikrogram Untuk memperpanjang efek oksitosin ini Karena memang Kalau oksitosin digunakan sendirian Dari penelitian Dikatakan bahwa Dia mempunyai efek untuk mencegah Perdaraan pasca salin yang lebih baik Daripada tidak diberikan otrotonik Namun jika dibandingkan dengan kombinasi Dia jauh lebih baik Kalau oksitosin itu Diberikan dengan kombinasi obat-obatan ini Nah rekomendasi WHO Oksitosin yang diberikan adalah 10 unit intramuskuler atau intravena Diberikan untuk Mencegah perdaraan pasca salin Pada setiap persalinan Untuk pencegahan WHO menyarankan Memberikan hanya satu jenis obat Tidak kombinasi Tapi pada kenyataannya Seringkali kita di lapangan Memberikan satu jenis obat ini Kalau perdaraan pervaginam Pada pasien-pasien yang tanpa Risiko tinggi perdaraan pasca salin Sudah cukup Namun pada pasien dengan risiko tinggi Kita seringkali Harus memberikan kombinasi Nah kemudian kombinasi yang kedua Sebenarnya rekomendasi dari WHO Adalah karbetosin tadi Dengan dosis 100 mikrogram Intramuskuler antrointravena Nah karbetosin ini Sebetulnya masuk rekomendasi yang Lebih baik daripada oksitosin Namun sayangnya ini WHO menilai bahwa Harga karbetosin ini cukup mahal Sehingga mungkin tidak semua Negara bisa menyediakan Karbetosin ini Karena harganya jauh lebih Tinggi daripada oksitosin Tapi bagaimana kita lihat Efektivitasnya Jadi karbetosin itu Sebetulnya masuk rekomendasi Tapi pertimbangan tadi Dia membuat Karbetosin ini menjadi Second line Nah ini kita lihat Jadi artikel ini Dari Itali Tahun 2013 Dia melihat efek Membandingkan karbetosin Dan oksitosin Pada pasien dengan Operasi cesar yang dilakukan Operasi cesar pada pasien Dengan airis Perdanaan pasta salin Tujuannya adalah Untuk melihat efek Hemodinamik Setelah pemberian oksitosin Dan karbetosin Kita tahu Salah satu efek samping Dari pemberian oksitosin Adalah Hipofolemi Kemudian Juga melihat Tambahan kebutuhan uterotonik Apakah setelah diberikan Oksitosin Masih diperlukan lagi Tambahan oksitosin Kemudian penurunan HB Pada saat masuk 2 jam dan 24 jam Dan volume perdaraan Dan tonusnya Ini adalah Studi Kasus kontrol prospektif Dengan total Sample 102 Nah Dari Penelitian ini Nampak bahwa Pemberian karbetosin Dan oksitosin Itu pada 1 sama 3 menit Pertama setelah insisi Tidak ada perbedaan Bermakna pada Sistoliknya Namun Setelah 5 menit Dan setelah uterin repair Bahwa penurunan Tekanan darah Pada oksitosin Itu lebih rendah Dibandingkan pada Karbetosin Demikian juga Pada diastolnya Diastolnya itu Tampak lebih rendah Pada pasien-pasien Yang diberikan oksitosin Dibandingkan Yang diberikan Karbetosin Sehingga profil Hemodinamik ini Efek hipotensi Pada kelompok oksitosin Itu lebih tinggi Dibandingkan Kelompok karbetosin Nah kemudian Bagaimana dengan Efek diuresisnya Efek diuresisnya Ternyata kalau kita Lihat bahwa Produksi urin Pada pasien Yang diberikan karbetosin Itu lebih banyak Dibandingkan Oksitosin Sehingga Kelompok karbetosin Itu Efek antidiuretiknya Lebih rendah Secara signifikan Dibandingkan Dengan Oksitosin Nah Namun Sebetulnya Kalau dilihat Efektivitas Sebenarnya Bahwa tidak ada Perbedaan Yang signifikan Pada volume Perdarahan Dan kejadian HPP-nya Kita lihat bahwa Pada semua Kasus ini Nilai P-nya itu Tidak signifikan Bahwa kejadian Perdarahan Kurang dari 500 Baik 500 Sampai 1000 Tidak berbeda Bermakna Namun Sebetulnya Kalau dilihat Kontraktilitas Kuterus Dan tinggi Bundus uteri Itu Nampak Lebih bagus Pada kelompok Karbetosin Dibandingkan Pada kelompok Oksitosin Jadi Yang hijau Ini sangat Bagus Yang kuning Ini bagus Kalau kita Lihat Antara kelompok Karbetosin Dan oksitosin Maka yang Very good Lebih banyak Di kelompok Karbetosin Sehingga Kontraksinya Jauh lebih Kuat Pada pemberian Karbetosin Dibandingkan Pemberian Oksitosin Nah Dari Penelitian Ini Juga Nampak Bahwa Kelompok Yang diberikan Oksitosin Itu Memerlukan Oterotonik Tambahan Sedangkan Karbetosin Tidak Memerlukan Kelompok Oterotonik Tambahan Jadi Setelah Diberikan Satu Kali Pemberian Sudah Cukup Kontraksinya Akan Bertahan Cukup Lama Sedangkan Yang diberikan Oksitosin Setelah Oksitosin Perlu Maintain Oksitosin Lagi Atau Perlu Tambahan Utotonik Yang lainnya Sehingga Pemberian Injeksi Dari Penelitian Ini Dikatakan Bahwa Pemberian Karbetosin Lebih efektif Dibanding Infos Oksitosin Kontinu Untuk Mencegah HPP Dan Terhadap Efek Hemodinamik Kohren Sebetulnya Sudah Melakukan Review Pada Tahun 2012 Kohren Review Itu Dia Membandingkan Pada Waktu Itu Karbetosin Dibandingkan Dengan Placebo Oksitosin Dan Sintometrin Jadi Dari Kohren Review Tahun 2012 Ini Dari 11 RCT Dengan Total Sample 2635 Dibandingkan Pada Pasien Yang Dilakukan Seksio Cesaria Pemberian Karbetosin Dan Oksitosin Menunjukkan Bahwa Sebenarnya Kejadian Perdaraan Pasca Salin Baik Yang Berat Maupun Pasca Salin Secara Keseluruhan Perdaraan Pasca Salin Berat Adalah Perdaraan Pasca Itu Tidak Berbeda Bermakna Namun Kalau Ditingjau Tentang Kebutuhan Uterotonik Tambahan Dan Keperluan Masase Uteros Ini Kita Kalau Misalkan Pasca Persalinan Masase Uteros Pada Pasien Yang Riwayat HPP Kita Pasti Minta Tolong Sama Bidanya Bidanya Tolong Ini Dimasase Terus Sampai Kita Selesai Menjahit Mungkin Kemudian Postpartum Dan Ini Menimbulkan Kadang Ketidaknyamanan Pada Pasien Juga Karena Dia Merasa Nyeri Dilakukan Masase Nah Pada Coherent Review Ini Menyebutkan Bahwa Pada SD Kebutuhan Uterotonik Tambahan Dan Masase Uteros Ini Lebih Rendah Secara Signifikan Pada Pasien Yang Diberikan Carpetosin Kemudian Dari Segi Efek Samping Dari Segi Efek Samping Ini Kalau Pada Persalinan Perfaginam Sama Tidak Ada Perbedaan Pada Kejadian Pospartum Hemolid Tidak Ada Perbedaan Kebutuhan Uterotonik Tambahan Namun Terata Volume Perdarahan Lebih Rendah Secara Signifikan Ini Berbeda Sekitar 48 Sampai 84 Mili Pada Carpetosin Lebih Rendah Dan Juga Kebutuhan Masase Uteros Kebutuhan Masase Uteros Lebih Rendah Jadi Tidak Perlu Dimasas Kontraksinya Sudah Bagus Kemudian Juga Gejala Efek Samping Yang Lain Adalah Gejala Misalnya Mual Muntah Dan Hipertensi Itu Lebih Rendah Ini Dibandingkan Dengan Sintometrin Sintometrin Tadi Kan Kombinasi Sintosinon Dengan Metilergometrin Sehingga Efek Samping Hipertensi Juga Dipertimbangkan Nah Kemudian Dari Kohrin 2012 Itu Hanya Dibandingkan Dengan Karbetosin Oksitosin Saja Dan Sintometrin Kemudian Kohrin Melakukan Review Lagi Tahun 2018 Karena Karbetosin Itu Masuk Dalam Rekomendasi WHO Dimana Rekomendasi WHO Yang Di Perbarui Yang Keluar Tahun 2018 Dikatakan Karbetosin Itu Masuk Dalam Lini Kedua Dari Perdarahan Pasca Salin Jadi Kohrin Melakukan Review Lagi Jadi Ini Melakukan Meta Analisa Jadi Yang Melibatkan Sampel Yang Lebih Banyak Lagi Trial Kalau Tadi Hanya 11 Ini Ada Kira-kira 196 Dengan Jumlah Sampel 134.000 Wanita Yang Dilakukan Penelitian Ini Dan Luaran Yang Diobservasi Selain Luaran Primer Perdarahan Pasca Salin Juga Kematian Maternal Kematian Morbiditas Kemudian Kebutuhan Otrotonik Transfusing Manual Placenta Dan Dan Dia Membandingkan Juga Dengan Kombinasi Oksitosin Dan Metergin Oksitosin Dengan Misoprostol Baik Misoprostol Sendiri Misalnya Nah Ini Kalau Dilihat Secara Umum Bahwa Mohon maaf Ini Tulisannya Kecil Semoga Bisa Dilihat Kalau Dari Laptop Bahwa Pemberian Otrotonik Jika Dibandingkan Dengan Placebo Dia Mempunyai Efek Perlindungan Bahwa Lebih Baik Yang Diberikan Otrotonik Dibandingkan Placebo Bahwa Kejadian Perdaraan Pasca Salinnya Itu Lebih Rendah Antara Yang Diberikan Otrotonik Maupun Tidak Ini Pada Keseluruhan Otrotonik Yang Diujikan Baik Oksitosin Ergomet Kemudian Karbetosin Misoprostol Itu Mempunyai Efek Yang Lebih Baik Dibandingkan Placebo Namun Kalau Dilihat Ternyata Hanya Tiga Kelompok Ini Yang Memiliki Efek Yang Lebih Baik Yaitu Kombinasi Ergometrin Dan Oksitosin Dibandingkan Oksitosin Saja Itu Mempunyai Efek Yang Lebih Baik Kalau Dikombinasi Oksitosin Plus Ergometrin Karbetosin Dibandingkan Oksitosin Lebih Plus Oksitosin Dibandingkan Oksitosin Saja Itu Efeknya Lebih Baik Yang Diberikan Kombinasi Misoprostol Dan Oksitosin Dibandingkan Oksitosin Saja Jadi Kalau Dilihat Ini Bahwa Karbetosin Itu Rupanya Tidak Perlu Dikombinasi Tapi Kalau Ergo Oksitosin Kita Perlu Memberikan Kombinasi Untuk Mendapatkan Efek Yang Maksimal Kemudian Kalau Kita Lihat Dari Plot Ini Nampak Bahwa Ergometrin Plus Oksitosin Kemudian Misoprostol Plus Oksitosin Kemudian Karbetosin Ini Mempunyai Efek Yang Paling Tinggi Jadi Cumulatif Probability Ranking Nomor Satu Dua Tiga Itu Dari Kombinasi Itu Dan Karbetosin Sedangkan Oksitosin Sendiri Ergometrin Sendiri Misoprostol Sendiri Itu Dia Masuk Kategori Yang Lebih Rendah Jadi Pemberian Misoprostol Saja Tidak Efektif Ataupun Ergometrin Saja Tidak Efektif Dibandingkan Pemberian Kombinasi Atau Karbetosin Saja Kemudian Kalau Kita Lihat Untuk Pencegahan HPP Maka Kita Lihat Bahwa Kombinasi Dan Juga Karbetosin Itu Masuk Tiga Yang Paling Besar Dia Mempunyai Sukra Yang Paling Tinggi Adalah Ergometrin Ditambah Oksitosin Jadi Kalau Oksitosin Dikombinasi Ergometrin Ini Dia Apa Mencegah HPP Yang Paling Tinggi Dilanjutkan Misoprostol Plus Oksitosin Dan Lalu Karbetosin Nah Kemudian Keperluan Tambahan Utrotonik Itu Juga Bahwa Yang Diberikan Karbetosin Ternyata Dia Mempunyai Sukra Yang Paling Tinggi Bahwa Kalau Diberikan Karbetosin Tentu Tidak Diberlukan Utrotonik Tambahan Dibandingkan Utrotonik Yang Lainnya Nah Sehingga Kalau Dilakukan Apa Namanya Disimpulkan Bahwa Yang Paling Efektif Dari Pemberian Utrotonik Ini Baik Untuk Mencegah Perdarahan Pasca Salin 500 Mili Ataupun 1000 Mili Ternyata Kombinasi Dari Sintometrin Oksitosin Plus Ergometrin Persmetergin Atau Misoprostol Plus Oksitosin Dan Karbetosin Jadi Tiga Kombinasi Ini Yang Paling Bagus Hasilnya Kemudian Secondary Outcome Maternal Death Dan Intensive Care Ini Kasusnya Terlalu Sedikit Sehingga Tidak Dianalisa Kemudian Keperluan Utrotonik Tambahan Ternyata Karbetosin Tidak Perlu Utrotonik Tambahan Tapi Kalau Oksitosin Masih Memerlukan Utrotonik Tambahan Kemudian Untuk Kebutuhan Transfusi Ternyata Tiga Kelompok Ini Sama Perdarahan Perubahan HB Tiga Kelompok Ini Yang Paling Unggul Sehingga Kalau Oksitosin Mesti Dikombinasi Dengan Misoprosol Atau Dengan Metrogen Nah Kemudian Adverse Outcome Adverse Outcome Kalau Kita Tahu Bahwa Ergometrin Itu Salah Satunya Bisa Menyebabkan Mual Muntah Misoprosol Itu Panas Menghigil Kemudian Hipertensi Pada Ergometrin Namun Disini Tidak Nampak Adanya Masuk Dalam Efek Samping Rendah Karena Dia Tidak Menimbulkan Efek Samping Yang Disebutkan Tadi Nah Jadi Kesimpulan Dari Kohrain Review Tahun 2018 Itu Bahwa Pemberian Kombinasi Ergometrin Dan Oksitosin Carbetosin Dan Misoprosol Oksitosin Adalah Tiga Uterotonik Yang Paling Efektif Untuk Mencegah HPP Namun Carbetosin Dinilai Mempunyai Efek Samping Paling Rendah Dibandingkan Ketiga Uterotonik Tadi Jadi Kalau Oksitosin Plus Ergometrin Diberikan Pada Pasien Misalnya Dengan Riwayat Hipertensi Maka Risks Untuk Terjadinya Komplikasi Hipertensi Itu Lebih Tinggi Tapi Kalau Misalkan Oksitosin Plus Misoprosol Itu Kita Tidak Ada Kombinasi Jadi Misoprosol Itu Bisa Diberikan Sublingual Atau Peroral Atau Perektal Dan Oksitosin Sendiri Bisa Intravena Atau Drip Maka Kombinasi Dua Ini Kadang Tidak Nyaman Pasiennya Saya Disontek Kemudian Dimasukkan Perektal Mungkin Ini yang Selama Ini kita Berikan Sebetulnya Pasien Merasa Tidak Nyaman Dengan Kombinasi Ini Dan Juga Ada Efek Samping Menghigil Setelah Pemberian Misoprosol Ini Nah Namun Karena Karbetosin Itu Tidak Semua Tersedia Kalau Di Amerika Dari Up to Date Mereka Menyebutkan Bahwa Karbetosin Ini Efektif Namun Dia Tidak Punya Data Karena Karbetosin Itu Tidak Dipakai Di Amerika Kemudian Karbetosin Ini Memang Dipakai Sebagian Besar Adalah Di Eropa Sehingga Penelitian Penelitian Yang Muncul Tadi Penelitian Di Eropa Penelitian Banyak Di Itali Seperti Itu Karena Memang Yang Menggunakan Negara Eropa UK Itali Mereka Menggunakan Karbetosin Sehingga Kalau Yang Di Amerika Tidak Ada Penelitian Yang Dari Sana Yang Menggunakan Karbetosin Nah Keuntungannya Itu Head Stable Jadi Kita Tidak Memerlukan Penyimpanan Dalam Kulkas Selama Ini Kalau Oksitosin Itu Adalah Ergot Alkaloid Dan Harus Disimpan Di Dalam Kulkas Karena Dia Harus Disimpan Dalam Suhu 2-8 Derajat Seksius Sehingga Kalau Misalkan Disimpan Dalam Suhu Kamar Atau Lebih Tinggi Maka Dia Menyebabkan Z Aktifnya Berkurang Sehingga Tidak Efektif Sehingga Kalau Kita Drip Misalnya Ini Sudah Drip Sudah Maksimal Kok Nggak Ngefek Mungkin Oksitosin Hati-hati Penyimpanannya Mungkin Sudah Kita Kasih Oksitosin Sudah Diberikan Injeksi Kok Ternyata Kontraksinya Nggak Membaik Mungkin Kita Mesti Melihat Lagi Bagaimana Penyimpanan Oksitosin Kita Karena Dari Sistematic Review Dilaporkan Bahwa 45,6% Jumlah Sampel Oksitosin Dalam 15 Negara Itu Gagal Uji Kualitas Karena Berkurangnya Z Aktif Dan Di Indonesia Sendiri Dikatakan 11,8 Sampel Dari 110 Sampel Itu Gagal Dalam Uji Kualitas Karena Masalah Penyimpanan Sehingga Misalnya Tidak Ada Kulkas Itu Menjadi Masalah Untuk Penyimpanan Ini Nah Kalau Karbetosin Itu Sudah Tersedia Yang Dia Head Stable Sehingga Dia Stabil Dalam Suhu Ruangan Tidak Masalah Tidak Ditaruh Di Kulkas Dia Dapat Mempertahankan Potensi Selama 36 Bulan Pada Suhu 30 Derajah Dan Kelembaban 75% Sehingga Kalau Misalkan Secara Logistik Penyimpanan Menjadi Masalah Karbetosin Bisa Menjadi Pilihan Kemudian Ini Studi Efektivitas Biaya Jadi Selama Ini Alasan Tidak Digunakannya Karbetosin Adalah Biaya Yang Mahal Dia Kalau Dikatakan Harganya Itu Bisa 100 100 Kali Kalau Saya Lihat Yang Harga Di Eropa Nilai Euro Itu Misalkan Oksitosin 0,1 Ini Adalah 100 Jadi 10 Jadi Kira-kira Memang Cukup Berbeda Jauh Secara Ini Secara Harga Ini Menimbulkan Bagaimana Melihat Efektivitas Dibandingkan Dengan Masalah Biaya Ini Ini Sudi-sudi Yang Membandingkan Tentang Efektivitas Dan Masalah Biaya Kalau Pada Negara-negara Dimana Bahwa Menilai Kos Perawatan Pasien Perdarahan Pasca Salin Dengan Segala Akibatnya Itu High cost Dibanding Perawatan Di rumah Sakitnya Kemudian Dari Segi Pasien Sendiri Untuk Pemulihan Dan Sebagainya Maka Carbetosin Itu Dipandang Efektif Karena Dengan Satu Kali Pemberian Dia Bisa Mencegah HPP Dia Bisa Cost Saving Dari Penelitian Van der Nelson Ini Dari UK Ini Mostly Di UK NHS Ini Di Malaysia Hanya Satu Penelitian Itu Dikatakan Dia Cost Efektif Kemudian Di Kolombia Ini Ada Kemudian Di Australia Memang Jadi Kalau Dari Analisis Dari Penelitian Ini Memang Penelitian Yang Mendukung Dia Mengatakan Cost Saving Untuk Sesah Rensection Karena Kalau Diberikan Carbetosin Satu Kali Pemberian Saja Tidak Perlu Ulangan Kemudian Dia Mungkin Perawatan Di ICU Untuk Observasinya Lebih Pendek Dia Bisa Langsung Misalnya Pindah Ke Ruangan Setelah Observasi Dua Jam Misalnya Itu Cost Efektif Dan Dibandingkan Misalnya Terjadi HPP Kemudian Pasiennya Ternyata Perlu Dilakukan Operasi Ulang Untuk Dilakukan Tindakan Bilins Tindakan 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 Maka Efektivitas Analisis Efektivitas Biaya Itu Bermakna Jadi Kalau Ini Contohnya Studi Kasus Di Rumah Sakit Dengan Jumlah Persalinan Yang Tinggi Yang Dilakukan Di UK Itu Ini Untuk Mengevaluasi Efektivitas Biaya Pada Kasus Yang Profilaksis PPH Itu Ada Pengurangan Biaya Pada Pasien Yang Diberikan Karbetosin Karena Karbetosin Fial 100 Mikrogram Harganya 18 USD Sedangkan Oksitosin 0,1 Tapi Pada Pasien Yang Diberikan Itu Ada Cost Retreatment Artinya Pasien Itu Perlu Dilakukan Tindakan Karena Karsus Perdarahannya Sampai Dua Kali Tindakan Ini Memakan Banyak Biaya Perlu Transfusi Darah Kemudian Perlu Dia Dilakukan Tindakan Untuk Mengatasi HPP Itu Sehingga Costnya Transfusi Cost dari Perawatan Cost operasi Itu jauh Lebih tinggi Dibandingkan Pemberian Karbetosin Itu Di Apa Namanya Penelitian Di sana Kemudian Dikatakan Bahwa Karbetosin Itu Tadi Dia Mencegah Blood Loss Yang Lebih Banyak Sehingga Resiko Transfusi Lebih Rendah Sehingga Dikatakan Dari Penelitian Ini Bahwa Karbetosin Itu Bisa Menghemat Biaya Perawatan Kalau Ditingjau Bahwa Tidak Terjadi HPP Tidak Perlu Tindakan Operasi Dan Sebagainya Sehingga Dinilai Ini Lebih Efektif Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Mungkin Nanti Kita Bisa Berdiskusi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Dr. Erna Menarik Ini Andalan Baru Untuk Menghadapi Perdaraan Pasal Persalinan Terima kasih 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 Terima kasih